Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih di sini dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa risonet, oke? Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Just take it easy, dibawah santai aja, ini hanya prediksi energi, masa depan bisa berubah, oke? Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini, oke? Sorry, mulai, hidungnya gatel, I'm so sorry. Oke, dear, let's see. Oke, apa sih pesannya buat kalian? Oke, oh my goodness, di sini the first card atau kartu pertama, aku dapat the 10 of pentacles, which is di sini 10 of pentacles mengindikasikan kestabilan baik dalam segi material ya, finansial, karir kamu ya. Aku lihat di sini ada kestabilan, jadi buat kamu yang mungkin worry atau khawatir mungkin, aduh gimana ya, keuangan aku ke depannya gimana ya, karir aku, aku lihat akan makin membaik, rejeki, makin lancar dan aku dapat kata-kata keberlimpahan, oke? So, perfectly, perfect, oke? Kamu dapat angka 10 di sini, 10 koin yang mengindikasikan kestabilan, oke? Bisa juga di sini akan ada kestabilan hubungan, komitmen jangka panjang, ya aku lihat di sini juga bisa ada pernikahan, oke? Dan bisa di sini kayak ada ikatan, ya ikatan yang kuat di sini. Dan kamu pun juga sudah lebih stabil, baik secara emosional kamu, pikiran kamu, oke? Karena kan terkadang musuh terbesar kita kan, diri kita sendiri ya, terkadang udah semuanya baik, tapi masih ada aja overthinking, atau mungkin faktor-faktor minor, ya minor yang mempengaruhi, dan akhirnya jadi mayor di kita, oke? So, kalau aku bilang kembali berdamai dengan diri kamu dan situasi, dan slow down, take it easy, go with the flow, jalani, enjoy, biarkan apa ya, kayak air mengalir, tapi tetap di sini kalau aku bilang kerja keras, semangat, buka awal baru, buka peluang baru, dan aku lihat di sini, wow, kestabilan, karir kamu makin baik, dear, keuangan kamu makin baik, kemudian di sini pun aku lihat ke depan banyak sekali rejeki yang akan datang ke kamu, ya ibaratnya kamu nggak usah khawatir di situ, bener-bener aku lihat kayak ada sesuatu hal yang baru terhubung dengan karir kamu, dan aku lihat di sini ke depan seseorang yang loyal, yang setia di sini, yang sangat ingin mengikat komitmen akan datang ke kamu, mungkin kamu bisa jadi kayak ini afirmasi positif, mungkin bisa jadi manifestasi, ya, tidak ada salahnya, kan, ucapan adalah doa dan energi positif, semakin kamu berpikir positif, ya, semakin kamu berpikir optimis, percaya deh ke depan banyak hal bahagia hadir ke kamu, oke, dan wow, it's amazing, ya, kamu akan punya mungkin keluarga baru di sini, kamu akan, apa ya, Barana, kamu akan dilamar seseorang, kamu akan mengikat komitmen, kebahagiaan itu hadir, ya, di sini kalau aku bilang stabil, ya, dalam kehidupan percintaan kamu juga stabil, ibaratnya kan ada, ya, dalam kehidupan percintaan orang-orang, itu kan beda-beda, ya, ada kayak roller coaster yang masuk dengan fase karmik, ya, terhubung dengan karmik connection, mungkin dengan twin flame, atau mungkin di sini terhubung dengan toxic, narcissistic, abusive, ya, jadi kalau aku bilang di sini, ini berbeda, ini untuk hubungan cinta yang sehat, healthy relationship, karena kalau kamu dealing dengan orang, atau diri kamu sendiri masih banyak red flag-nya, mungkin aku sarankan perlu untuk healing, tapi kalau kamu dealing dengan orang yang banyak red flag-nya, aku sarankan untuk benar-benar lepaskan hubungan itu, life is too short, hidup terlalu singkat, jangan menyiksa diri kamu, be happy, oke, mencoba untuk mencari terhubung dengan hubungan yang sehat, hubungan yang mutual, yang sama, yang selaras, harmonis, seimbang di situ, ya, pasti dalam hubungan ada pertengkaran lah, kerikil-kerikil itu, tapi ibaratnya di sini bagaimana, misalnya kamu dealing dengan seseorang yang benar-benar menghargai kamu, even semarah-marahnya dia, dia nggak akan sampai ngucapin kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata yang merendahkan kamu, even mungkin sampai harus dengan melakukan pergerakan fisik, dalam artian dia bisa kayak KDRT, atau apa, di situ tetap berhati-hati ya, kekerasan dalam hubungan misalnya, jadi kamu benar-benar kayak berfokus kepada diri kamu, sambil berdoa, minta sama Tuhan dikasih seseorang yang benar-benar kayak loyal, royal, royal di sini, karena aku lihat kayak uangnya banyak, dermawan ya, generosist ini pun aku lihat bertanggung jawab, setia, dapat diandalkan, sangat berkomitmen, seseorang yang, kalau aku bilang memang mutu love, mutu respect, dan ini energinya soulmate, oke, high level soulmate, oke, wow, mungkin kamu sering melihat angka 10, mungkin seseorang akan hadir di bulan 10, atau mungkin tanggal 10 penting, so it's mungkin dalam 10 hari, 10 minggu, 10 bulan, oke, let's see dear, oke, di sini aku dapat the magician, yes, awal baru, klik, oke, it's like a magic, oke, kehidupan kamu ke depan yang akan seperti kayak, apa ya, kayak klik aja gitu loh, kayak magic, kayak tring, kayak tiba-tiba kayak kamu bisa berubah, kayak wow, amazing, ya, tapi gak langsung berubah juga, kayak di film-film ya, di sini memang butuh kerja keras, butuh usaha, butuh untuk healing diri kamu, memperbaiki diri kamu, meningkatkan kualitas diri kamu, kemudian di sini upgrade diri kamu, ya, mencoba untuk berdamai, mengenali kembali diri kamu, karena terkadang, ada banyak hal yang terjadi, situasi dan, ya, apapun yang kamu lewati, mungkin tidak mudah, tapi, coba untuk menemukan diri kamu, menemukan kembali, dan kamu, aku lihat di sini, akan bertemu dengan seseorang yang baru, mungkin ada energi internet, online, social media, mungkin di sini, aku lihat kayak ada seseorang yang, datang di sini, datang dengan serius, mungkin kamu sudah dealing, mungkin kamu akan dealing, ya, tapi hubungan cinta yang sehat, kamu akan menikah dengannya, kamu akan, menjalani hubungan, rumah tangga dengannya, ya, my dear, oke, aku, aku, keingat lagunya, Tiara Andini, featuring, siapa ya, Arshi, Arshi, pokoknya, Widianto, di situ yang lagu pernikahan kita, kayaknya, ada something, about, lagu itu, di situ, ya, kelanjutan dari, cintanya aku, di situ, dan, kayak terengeng-eng aja sih, so, mungkin itu bisa pesan, buat kalian, jadi, di sini aku lihat, ada awal baru, which is, di sini angka 1, mengindikasikan awal baru, 10, juga 1 tambah 0, 1, jadi, 1, 1 awal baru, awal baru, kebahagiaan yang baru, dirimu yang baru, fresh energy, oke, mungkin juga, kamu di sini merubah tatanan rambut kamu, merubah warna rambut kamu, like, you change your appearance, kamu merubah penampilan kamu, like, kamu kayak bener-bener, kayak menjadi, lebih menarik lagi, pokoknya kamu kayak, meningkatkan kualitas diri, sama kepercayaan diri, oke, itu dari diri kamu sendiri, diri, oke, wow, it's amazing, dan aku lihat kamu yang makin semangat, dalam pekerjaan, kamu makin sukses, oke, memang, pasti adalah, kerikil-kerikil juga ya, dalam pekerjaan, dalam finansial, tapi, aku yakin kamu akan bisa melewati, dan lebih baik, oke, the four of pentacles, oke, di sini kalau aku bilang, and then buka hati, diri, jangan stuck, oke, kamu tidak akan tahu sampai kamu benar-benar mencoba di situ, tak kenal maka tak sayang, jadi, ya, kalau memang ada yang dekat sama kamu, ada yang pengen jalan sama kamu, kenali dulu, dan kenali di situ reflect-nya dia, atau mungkin kamu kayak, ibaratnya kan mengenal dulu kan, tidak ada salahnya, kenali juga reflect dalam diri kamu, karena, terkadang kayak menjadi people pleaser, kayak harus selalu say yes ke orang lain, enggak enak nih, nanti ditolak, nanti gimana, ya, it's not easy, memang tidak mudah, tapi, coba untuk say no, try to say no, ya, jadi kalau aku bilang di sini setting boundaries, mungkin di sini lebih selektif dalam berteman, dalam memilih pasangan, ya, dalam memilih lingkungan, ya, dalam memilih apapun, di situ, dan tetap kembali berfokus kepada diri kamu, tapi jangan takut, ya, aku lihat ke depan, seseorang akan datang untuk menawarkan, kestabilan hubungan, fondasi hubungan yang lebih kuat, yang akan hadir ke kamu, this is my dear, oke, coming soon, sebentar lagi, kemudian di sini aku dapat 10 of swords, yes, kesedihan kamu akan berganti kebahagiaan yang luar biasa, oke, dan aku lihat di sini, even aku dapat 10, 10, jadi mungkin di sini energi, mungkin dulu kamu kayak dihenati, disakiti, dilukai, itu akan berganti kebahagiaan, dear, oke, kayak coba untuk enggak overthinking, coba untuk enggak, apa yang melepaskan, kayak kecemasan, kekhawatiran, kegalauan kamu, ya kamu akan bertemu di sini, akan ada seseorang yang benar-benar menawarkan komitmen yang stabil, yang ibaratnya datang untuk stay sama kamu, dia datang untuk selamanya, oke, bukan datang pergi, terus datang pergi, enggak, dia datang untuk stay sama kamu, stuck sama kamu di situ, oke, mungkin Gemini Virgo penting, kemudian di sini, eight of wands, yes, ada yang akan datang di air, so again, mungkin ada energi internet, online, social media, ada energi long distance, some kind of traveling, ya, di sini, dan aku lihat kamu akan menikah dengannya, atau mungkin di sini kamu akan, ya, kamu akan melakukan trip di sini, kamu akan traveling, oke, aku lihat ke depan kamu akan traveling bersama seseorang, mungkin bulan Agustus penting, mungkin bulan April penting, mungkin bulan Oktober penting di situ, dan, yes, ada, akan ada sesuatu hal, akan ada kabar baik di sini, atau mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang, mungkin enggak akan kamu sangka-sangka di situ, the hermit, ya, setelah sekian lama, mungkin kamu kayak akhirnya membuka diri, membuka awal baru, and then aku dapat bottom of the deck, the full, like, ada happiness di sini, ada kebahagiaan, like, kamu bersiap di situ, kayak, clink, tring, kayak, semuanya awal baru buat kamu, oke, ya, aku lihat kayak, event yang datang ini pun seseorang yang keuangannya sangat baik, seseorang yang stabil, mungkin kamu juga adalah awal baru, terus itu, ya, tapi, yang datang kali ini serius, yang datang kali ini, seseorang yang datang kali ini, cinta yang datang kali ini, benar-benar serius, stabil, kayak commitment, ya, jadi, kalau aku bilang, jangan sia-siakan kesempatan, tidak usah menunggu energi masa lalu, memang kembali lagi jodoh di tangan Tuhan, ya, tapi kalau kamu stuck, ya, kalau beneran datang ke kamu, kalau enggak, ngapain, jangan waste your time, jangan buang-buang waktu kamu, life is too short, biar hidup terlalu singkat, so, make sure, buat diri kamu happy, oke, dan, yes, yang datang kali ini adalah yang serius, seseorang yang datang kali ini menawarkan cintanya, adalah seseorang yang benar-benar mau bersama dengan kamu, oke, so, let's see lagi, oke, the soulmate, yes, the real soulmate, oke, yang datang kali ini adalah soulmate yang benar-benar serius, yang akan datang ke kamu, jadi, jangan ragu, this, benefit the doubt, oke, give your relationship a chance, buka hati, buka awal baru, ya, kembali lagi, kamu harus kembali untuk mencintai diri kamu, self-love, this, ini penting, twin flame, mungkin dia twin flame kamu, kemudian, this, ini aku dapat, ya, safe love, ya, dan, this, ini mungkin seseorang yang punya bahasa cintanya adalah quality time, dan mungkin suka ngasih kado, dan, ya, move on, let's go off the fast, ya, dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang, kalau aku bilang, like, kamu akan merasakan jatuh cinta lagi, dan kali ini yang datang, dia benar-benar serius, akan mengikat komitmen, akan melamar kamu, akan menikah dengan kamu, akan membangun keluarga dan hubungan rumah tangga yang stabil, kemudian, keuangan juga stabil, ekonomi, ya, stabil ya, seperti itu, dan ke depan, kamu akan makin lebih bahagia dan bersiner, so, itu dia mungkin pesannya, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye dear, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye, thank you. bye-bye, bye-bye, Terima kasih.